selamat menikmati siapa tau ada video-video saya yang anda suka baiklah hari ini saya akan membuat ayam tanduri ayam tanduri ala-ala saya ya walaupun bumbunya tidak komplit seperti ayam tanduri asli jadi disini langsung saja ya teman-teman saya akan memperkenalkan satu-satu dari bumbu ya apa saja yang saya gunakan untuk ayam tanduri kali ini disini pertama saya punya ayam yang sudah dicuci bersih dipotong-potong ya kurang lebih setengah kilogram kayak gitu dan disini saya punya laban ya anda bisa menggunakan susu mungkin pengganti laban atau jabadi dan disini saya punya daun hijau-hijau ini pengganti daun helba ya karena saya tidak ada daun helba jadi saya gunakan ini bakdonesi atau daun seledri dan disini saya punya bumbu teman-teman ya untuk ayam ini saya suka sekali membumbu ini si ayam banyak ya seperti itu disini saya punya jahe segar kurang lebih ya satu jempol kayak gini ya seperti jahenya atau sesuai selera anda dan disini saya punya empat empat siung bawang putih dan disini untuk pewarnanya saya tidak menggunakan warna saffron dan saya akan menggunakan ini warna dari sumak ya ini untuk salad seperti itu dan ada juga kamun ini garam dan ada cabai pedas ada kisbara ada bawang bombay kecil saja karena ayamnya sedikit ada bumbu masala dan juga ada merica putih ya kita langsung saja ya teman-teman untuk membuat ayam tanduri ala saya terlebih dahulu saya akan menghaluskan atau memotong kecil-kecil ya si bawang dan juga jahe bawang putih baiklah teman-teman kita lanjutkan ya disini ayam saya sudah kerat-kerat seperti ini biar bumbunya semakin meresap dan disini bumbu jahe bawang merah dan juga bawang putih dan juga daun seledri sudah saya haluskan seperti ini kita tuangkan juga semua bumbu anda bisa menggunakan juga saus yang pedas-pedas ya teman-teman dan kita tuangkan leban saya akan mengaduknya tentunya saya akan menggunakan tangan seperti ini ya jika anda tidak suka bisa menggunakan pakai sarung tangan ya seperti itu dan si ayam ini akan saya biarkan 2 jam atau tidak usah lama-lama ya karena ini ayamnya kecil-kecil nah ini si ayam akan saya biarkan sebentar saja dan jangan kemana-mana ikutin terus videonya sampai selesai terima kasih baiklah teman-teman kita lanjutkan ya untuk memanggang atau untuk memasak si ayam saya akan menggunakan ini ya teman-teman jadi saya akan memasaknya dengan alat seperti itu biar cepat dan ini pasti lejat ya teman-teman karena banyak bumbu baiklah kita panggang dan disini saya punya roti teman-teman ya untuk membuat roti ini sangat mudah sekali sebelumnya videonya sudah saya share ya jadi silahkan dilihat dan ini rotinya sudah cukup matang ya kita biarkan sebentar di api ini sebenarnya ketebelan teman-teman ya baik dan ayam bakar tanduri ala saya sudah selesai teman-teman selamat mencoba ya dan ini terlalu gosong tetapi saya suka dengan warna seperti ini karena ini akan semakin lezat selamat mencoba sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba